Halo IKM FHUI, selamat datang di RehPod, podcast PMB FHUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam pembicaraan yang hangat. Perkenalkan, nama saya Imara Sminjirista, FHUI 2019, yang akan memandu podcast yang bertemakan peminatan FHUI dengan topik peminatan hukum adat kali ini. Podcast ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FHUI, sehingga diharapkan mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis selama masa perjalanan akademis di FHUI. Kemudian telah hadir bersama saya, Dr. Muhammad Sofyan Pulungan, SHMA, selaku pengajar peminatan hukum adat. Selamat datang Pak Sofyan. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Baik. Mungkin kita bisa masuk aja ya Pak langsung. Kemudian mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan mengenai pengenalan dasar dan ruang lingkup dari peminatan hukum adat sendiri, Pak. Baik. Terima kasih adik-adik dari Panitia yang telah menghubungi kami. Peminatan hukum adat itu peminatan yang baru. Tadinya adalah bagian dari perdata, keperdataan. Kemudian tahun lalu kita menjadi peminatan sendiri. Jadi kita peminatan, salah satu peminatan yang baru di FHUI. Lalu apa yang diajar terkan atau ruang lingkupnya? Ada adik sekalian bahwa hukum adat ini merupakan hukum asli dari bangsa Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang hukum kan ada banyak ya. Ada hukum dari pengaruh kolonialisme, ada hukum dari hukum agama. Hukum adat itu adalah hukum asli dari bangsa Indonesia yang di dalamnya juga terdapat. Dalam perkembangannya terdapat juga hukum agama di dalamnya. Jadi ruang lingkupnya itu bagaimana? Ruang lingkupnya itu saya mencoba untuk mendasarkan pada sebuah pendapat dari filosof Cicero yang bilang Ubi societas ibis ius. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi kalau kita ingin belajar tahu ruang lingkup hukum adat, kita belajar dulu masyarakatnya. Bagaimana masyarakat hukum adat itu kemudian dari sanalah akan tahu hukum-hukum apa yang menjadi ciri khas yang membedakan hukum adat dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Jadi dasar-dasarnya kita mengkaji bentuk-bentuk dari hukum-hukum adat yang ada di dalam masyarakat kita yang bersifat al-kuralisme hukum. Selain itu juga kita mencari konsep-konsep apa kesamaannya, terutama prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan, yang ada di dalam setiap masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, mata kuliah apa saja sih Pak yang diajarkan di peminatan hukum adat? Oke, di mata kuliah, di peminatan hukum adat itu ada lima mata kuliah. Yang pertama adalah asas-asas hukum adat. Di sini kita mempelajari tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep dasar. Apa itu hukum adat, bentuk-bentuknya bagaimana. Misalnya kita mengambil contoh beberapa bentuk yang umum yang berlaku di Indonesia. Hukum biasanya hukum adat Minangkabau, hukum adat Batak, dan hukum adat Jawa. Kemudian beberapa bentuk yang lainnya termasuk masyarakat Bali. Jadi kita mempelajari tentang prinsip-prinsip. Yang kedua, hukum kekeluargaan dan kewarisan. Di sini kita mendalami bentuk-bentuk bagaimana kewarisan itu muncul. Dan kewarisan itu ternyata dalam hukum adat itu sangat tergantung kepada bentuk sistem kekeluargaannya. Jadi kenapa ada sistem kewarisan yang berdasarkan laki-laki? Itu karena sistem kekeluargaannya material. Kenapa ada sistem kewarisan perempuan? Itu karena sistem kekeluargaannya adalah material. Begitu juga di Jawa atau di masyarakat Tunda yang sistem kewarisnya itu berdasarkan dari sistem bilateral. Karena sistem kekeluargaannya itu bersepat-terpat. Yang ketiga, kita bicara tentang juga aspek hukum publik dalam hukum adat. Di sini kita membahas hal-hal yang bersifat publik. Pertama sekali konsep tentang hukum tanah. Konsep tentang pemerintahan adat yang memang menjadi ciri utamanya itu yaitu bentuk musyawara dan penyelesaian sengketah di dalam masyarakat adat. Selanjutnya kita membahas juga tentang hukum adat dalam kegiatan ekonomi. Di sini kita membahas bagaimana kegiatan ekonomi itu dijalankan oleh masyarakat adat. Apa karakter-karakter yang membedakan dalam praktek-praktek ekonomi misalnya itu adalah sifat tolong menolong, sifat tolong royong yang di dalam kegiatan ekonomi masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah kemudian bentuk-bentuknya banyak kita bicara tentang misalnya tentang pabrikana, tentang pertambangan, tentang berbagai bentuk dalam kegiatan ekonomi lainnya. Yang kemudian yang terakhir adalah kapitas lektah masalah aktual hukum adat. Di sini kita membahas tentang hal-hal yang bersifat aktual, terutama sekali adik-adik yaitu konflik-konflik yang muncul di dalam masyarakat adat dan misalnya investor atau pemerintah terkaitan dengan pembangunan suatu wilayah. Nah terutama biasanya konflik yang muncul itu adalah konflik-konflik yang berkaitan dengan pertanahan, tentang kehutanan, di sana ada masyarakat, kemudian pemerintah membangun, mengalukan pembangunan, di situ biasanya ada konflik berkaitan dengan kepentingan tanah misalnya. Jadi yang ini yang menjadi mata kuliah yang harus diambil untuk adik-adik memilih peminatan kemadat. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin ini ada perwakilan pertanyaan dari teman-teman semua. Apabila mengambil peminatan ini, kira-kira profesi apa saja yang dapat kita jalankan ya Pak, baik dalam bidang hukum maupun nomor hukum? Terhadap profesinya, tentu saja kalau menurut saya ya semua profesi hukum tentu membutuhkan pemahaman hukum adat ya. Menurut saya kenapa? Karena kita kan nanti suatu saat alih hukum itu kalau Anda sudah serjana hukum Anda akan berhadapan ke dalam masyarakat dan sebagian masyarakat kita terutama di wilayah perdesaan itu masih menggunakan hukum adat. Jadi misalnya ya sebagai contoh profesi hakim gitu, nanti dalam banyak tempat misalnya di Bali, di Sumatera Barat, atau di NTT, atau banyak wilayah di Indonesia Timur, kadang-kadang hakim-hakim itu dihadapkan pada persoalan-persoalan tentang yang berkaitan dengan hukum adat, yang itu tidak ada. Umumnya itu tidak ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena hukum adat itu ciri khasnya dia bersifat tidak tertulis, walaupun dalam perkembangan yang sekarang ada yang dituliskan. Jadi hakim yang memahami tentang hukum adat tentu akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum adat di wilayah-wilayah yang hukum adatnya masih kuat sampai dengan sekarang. Kemudian kalau Anda bekerja di corporate lawyer misalnya ya, tentu terutama yang berkaitan dengan SDA, tentu banyak sekali ya persoalan-persoalan yang muncul yang harus diselesaikan oleh ahli hukum yang bekerja di perusahaan, dan biasanya juga bersentuhan dengan hukum adat ya, misalnya berkaitan dengan pertambangan, berkaitan dengan hutan, yang biasanya masalah utamanya itu adalah kaitan dengan tanah, persoalan tanah. Nah, tentu selanjutnya kira-kira profesi apa yang secara khusus ya, mungkin secara khusus menurut saya sih peneliti ya, peneliti atau akademisi hukum. Kenapa saya bilang ini profesi yang kalau Anda adik-adik berminat untuk menjadi seorang adik hukum atau akademisi hukum? Karena kita dengan melakukan penelitian akan mengetahui apakah suatu hukum itu efektif atau tidak di dalam masyarakat. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui? Kita harus memiliki pengetahuan tentang hukum adat. Jadi, banyak sekali aturan yang dibuat oleh negara kita itu biasanya dia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga hukum itu tidak bisa efektif, tidak efektif itu artinya tidak bisa berjalan. Nah, disinilah peran dari para peneliti akademisi hukum yang mencoba untuk memberikan suatu kajian, suatu usulan-usulan kepada pemerintah terkait persoalan-persoalan yang muncul tentang bagaimana keberlakuan suatu hukum di dalam suatu masyarakat. Jadi, kalau ditanya profesi yang khusus, menurut saya sih mungkin penditi dan akademisi hukum ya. Kalau Anda ingin menjadi penditi dan akademisi hukum, penelitian hukum adat itu merupakan cara yang paling tepat untuk memahami hukum yang ada di Indonesia. Karena kita tahu hukum-hukum asli apa yang ada, sementara hukum yang lainnya itu lebih mudah dipelajari, karena biasanya hukum-hukum yang lain itu adalah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara hukum adat itu umumnya adalah hukum yang ada di dalam masyarakat yang kadang-kadang dia bentuknya tidak terangis. Jadi, kalau kita memiliki pengetahuan terhadap hukum adat, akan memudahkan kita untuk menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia dan pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin untuk yang terakhir, apakah Bapak memiliki pesan untuk mahasiswa baru dalam memilih peminatan di dalam FAO ini? Oke, adik-adik mahasiswa baru, pertama-tama tentu kami tim kemadat mengucapkan selamat datang di Universitas Fakultas Hukum Terbaik berdasarkan QS World Ranking, Ranking 151 sampai 200. Tentu bangga sekali Anda masuk di dalam FAO, tentu kami berharap ya, mudah-mudahan sebagian dari Anda bisa memiliki suatu pemahaman bahwa menggali nilai-nilai apa yang ada di dalam masyarakat kita untuk mengembangkan hukum adat. Karena hukum adat itu dia ada di dalam masyarakat kita. Kita membutuhkan banyak orang untuk memiliki keteratikan hukum adat, agar sistem hukum kita yang kita bangun dari hukum kita itu merupakan sistem hukum yang berdasarkan dari nilai-nilai masyarakat kita. Jadi selama ini, kenapa hukum itu tidak efektif? Karena kita sering sekali dihadapkan pada situasi membentuk hukum yang hukumnya itu merupakan paksaan atau merupakan hasil ratifikasi suatu undang-undang. Kita tidak menggali hukum masyarakat kita sendiri, nilai-nilai budaya apa yang ada di dalam masyarakat kita untuk membentuk hukum. Jadi kalau banyak masyarakat hukum yang belajar hukum adat, tentu akan memudahkan kita untuk memperbaiki hukum kita, agar hukum kita itu adalah hukum yang baik, hukum yang ditakbi oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah menarik bukan peminatan hukum adat seperti yang telah kita dengar bersama sebelumnya. Meskipun peminatan hukum adat ini masih terpengorong baru, namun dengan mempelajarinya kita bisa semakin mudah dalam menjelaskan dan menyelesaikan persoalan hukum yang ada dalam masyarakat, mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia masih mengandung hukum adat dari sebagian masyarakat adat. Setelah dengan portikasi ini, semoga lebih tercerahkan ya. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Sofian yang setelah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengikuti media sosial PMB FAUI, baik Instagram, Line, Twitter, TikTok, maupun Youtube. Untuk informasi mengenai PMB dan juga episode-episode podcast lainnya. Demikian, saya Ima Rasmi, pamit undur diri, PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Terima kasih. Halo, PMFAUI. Selamat direk. Podcast PMB FAUI 2021, yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Halo, teman-teman mahasiswa baru FAUI 2021. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Perkenalkan dulu, nama saya Nicholas Bleng. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018. Hari ini, kita akan membahas tema dari podcast kitanya adalah Peminatan dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan topik yang akan dibahas ini akan spesifik mengenai Peminatan Hukum Ekonomi. Nah, tujuannya dalam pembahasan dalam podcast ini apa sih? Nah, yang pertama itu adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru nih tentang Peminatan dalam FAUI. Dan yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis dari setiap mahasiswa selama masa perjalanan akademisnya di FAUI. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat hebat. Saya perkenalkan Dr. Yeti Komal Sari Dewi, SHMLI. Beliau merupakan Kepala Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi. Selamat siang, Bu. Siang. Ya, Bu. Sehat, Bu. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Ya, Bu. Kami merasa sangat terlalmat nih untuk dapat mengundang Ibu dalam podcast hari ini, Bu. Langsung saja mungkin ya, Bu, ya. Untuk pembahasan. Jadi, yang pertama, saya ingin bertanya, Bu, mengenai pengenalan dasar dan ruang lingkup dari Peminatan Hukum Ekonomi itu sebenarnya apa sih, Bu? Oke. Gini. Jadi, di Fakultas Hukum itu kan ada beberapa peminatan. Nah, salah satu peminatan itu namanya Peminatan Hukum Ekonomi. Nah, Hukum Ekonomi itu bagian, jadi sebelumnya, sebelum tahun 2019, itu adalah bagian dari Hukum Keperdataan. Jadi, kalau misalnya Fakultas Hukum itu kan ada macam-macam hukumnya ya, branch-nya atau cabangnya. Salah satu cabangnya adalah Hukum Keperdataan. Di bawah Hukum Keperdataan itu ada Hukum Islam, Hukum Adat, kemudian Hukum Perdata sendiri, lalu kemudian Hukum Ekonomi awalnya. Nah, Hukum Ekonomi ini sebenarnya singkatan. Enggak ada, karena Hukum Ekonomi itu, kalau kita orang ekonomi juga ada Hukum Ekonomi ya, Hukum Supply and Demand. Tapi di Fakultas Hukum yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi itu sebenarnya adalah Hukum tentang kegiatan-kegiatan perekonomian. Jadi, yang diatur itu adalah kegiatan perekonomiannya, jadi bukan Hukum Ekonominya. Karena untuk kesingkat saja, praktis, dibuat Hukum Ekonomi. Nah, sekarang, sejak tahun 2019, Hukum Ekonomi itu dulu membawahi semua yang masuk dalam kategori Hukum sebenarnya adalah Hukum Dagang, Hukum Kegiatan-Kegiatan Ekonomi. Termasuk di situ aspek hak-hak atas kekaya interaktual, Hukum Telematika, semuanya. Nah, tapi dengan revolusi industri sekarang, digitalisasi sekarang, maka kita tahu kan, Hukum Hukum itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Maka sejak 2019, bidang studi Hukum Ekonomi itu dimekarkan. Jadi, Hukum Keperdataannya itu dipecah. Jadi, menjadi bagian sendiri-sendiri. Jadi, Hukum Keperdataannya sudah tidak ada, jadi sekarang adanya bidang studi Hukum Keperdata, bidang studi Hukum Adat dan Hukum Islam, dan bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi. Nah, ya. Jadi, yang namanya saya membawahi bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi. Di bawah Hukum Ekonomi dan Teknologi, berarti ada dua sub-peminatang. Ya, yaitu Hukum Ekonomi sendiri, dan satu lagi Hukum Teknologi. Itu, Nikolas. Nikolas, ya panggilannya ya? Ya, betul. Jelas nggak tuh? Jelas, Bu. Nah, oke. Jadi, tejarahnya dulu, terus kemudian sekarang, namanya Hukum Ekonomi dan Teknologi. Tetapi, ketika Anda masuk ke dalam Hukum Ekonomi dan Teknologi, itu ada sub-peminatan lagi. Ya, namanya Hukum Ekonomi, itu adalah seluruhnya sama. Ya, lalu sebagian dari bagian dari Hukum Ekonomi itu dibuat sendiri, namanya Hukum Teknologi. Gitu, ya. Jadi, ada dua sub-peminatan. Hukum Ekonomi dan Hukum Teknologi. Gitu, ya. Iya, Bu. Terima kasih banget, Bu, atas penjelasannya. Tadi berarti ada dua sub-nya, Bu, dalam bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi. Nah, berkaitan dengan luasnya, berarti peminatan Hukum Ekonomi sendiri, untuk gambaran aja nih, Bu, kepada mahasiswa baru, mata kuliah apa saja sih yang akan diajarkan di peminatan Hukum Ekonomi dan setiap mata kuliah itu kira-kira akan mengajarkan apa aja sih, Bu? Oke. Jadi, kan kalian juga udah, ini an mahasiswa baru, pastikan sudah mengambil mata kuliah ya. Di dalam mata kuliah kan ada yang namanya ILO ya. Tahu ILO. Expected Learning Outcomes. Ya kan? Dalam setiap mata kuliah. Begitu juga bidang studi ya. Jadi, bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi itu masing-masing punya capaian. Jadi, kalau Anda nanti memilih misalnya ya, sub-peminatnya Hukum Ekonomi, maka diharapkan setelah Anda mengambil semua mata kuliah yang ada di bidang studi ya, sub-peminatnya Hukum Ekonomi, Anda diharapkan mampu ya, setidaknya ya, menguasai, menganalisis, dan mengaplikasikan ya, hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi ya, dalam sistem hukum nasional tentu saja ya, karena basisnya pasti adalah hukum nasional ya. Nah, sebaliknya, kalau Anda memilih sub-peminatnya, hukum teknologi, demikian juga. Anda diharapkan mampu ya, menganalisis ya, permasalahan ya, dan mengaplikasikan ya, knowledge atau pengetahuan yang Anda terima ya, kemudian mengaplikasikan regulasi ya, dalam ilmu, yaitu ya dalam teknologi ya, dalam ilmu ya, hukum teknologi dalam sistem hukum nasional ya, jadi isu-isu mengenai hukum terkait dengan teknologi gitu ya, dalam sistem hukum nasional. Jadi itu ya, sub-peminatan ilumnya. Nah, apa aja mata kuliahnya ya, jadi di dalam bidang studi hukum ekonomi dan teknologi itu, ada nama-namanya mata kuliah wajib fakultas ya, wajib mengambil mata kuliah wajib fakultas. Itu azaz hukum dagang, itu yang ada di bawah ya, bidang studi hukum ekonomi dan teknologi itu adalah azaz hukum dagang ya, hak kekayaan intelektual, hukum telematuka. Jadi itu di bawah ya, apa namanya, hukum ekonomi dan teknologi. Lalu nanti ada PLKH, ya kan, jadi PLKH itu ada mata kuliah untuk pelatihan, apa namanya, kemampuan hukum. Itu adalah penyusunan kontrak dagang. Itu jadi mata kuliah, MKWF ini wajib diambil. Lalu kemudian, untuk sub-peminatannya, kalau hukum ekonomi diantaranya, itu ada beberapa. Nah, diantaranya ya, saya sebut, hukum organisasi perusahaan, hukum perbankan, hukum investasi dan pasar modal, hukum surat berharga, arbitrase, hukum asuransi, analisa ekonomi terhadap hukum, ya ini economic analysis of law ya, aspekasi hukum dalam tersesi keuangan, akutansi untuk ahli hukum, hukum bersaingan usaha, kepailitan, perdagangan internasional, kooperasi, hukum pengangkutan, perlindungan konsumen, hukum jual di perusahaan, hukum kesehatan. Jadi itu, peminatan hukum ekonomi. Jadi kalau Anda lihat dari mata kuliahnya, itu sangat menarik. Nanti bingung deh. Kira-kira itu, Nikolas, ya. Iya, Bu. Ya tadi, kita udah membahas, bahwa peminatan hukum ekonomi, dan peminatan hukum teknologi, itu luas sekali ya, Bu. Banyak mata kuliah diajarkan. Beranjak dari pertanyaan lain, Bu, kan peminatan hukum ekonomi, dan peminatan hukum teknologi, kan luas, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, profesi yang dapat dijangkau, dari peminatan hukum ekonomi, dan peminatan hukum teknologi, itu apa aja sih, Bu? Profesi apa aja, maupun dari bidang hukum, maupun bidang non-hukum. Kalau mau jujur, semuanya. Semuanya. Jadi, anda mau hukum, bisa masuk semua lini. Anda non-hukum, bisa masuk kementerian semuanya. Artinya begini, nanti saya kaitkan begini ya, jadi, mau peminatan seperti ini, peminatan itu, kenapa itu penting sebenarnya, buat-buat kalian itu adalah, lebih kepada, Anda itu, harus menguasai, ya, kemudian mata kuliah, yang akan mendukung, nanti kan Anda, at the end of the day, Anda harus menulis skripsi. skripsi itu sebenarnya, gitu ya, di link dengan mata kuliah maklil, sudah diambil. Jadi, topik penelitian skripsi Anda, itu tidak boleh keluar dari peminatan. Tapi, buat saya pribadi, kalau saya juga memberikan, apa namanya, masukan kepada anak-anak, pemimik akademik saya, it doesn't, apa namanya, apa, apa, means that, Anda nggak bisa mengambil, mata kuliah yang lain, gitu ya. Jadi, kembali lagi, oleh, namanya peminatan hukum ekonomi, dan teknologi ini, gitu, itu bisa masuk, itu hanya satu, satu saja, bagian kecil dari hukum semuanya. Jadi, karena hukum itu kan, cuma satu, ilmu hukum sebenarnya. Peminatan ini, hanya bagian-bagian kecil. Peminatan-peminatan ini, gitu, itu sangat mendukung Anda, dalam penulisan skripsi Anda, yang paling kecil, ya. Tapi, yang paling luas, mata kuliah, mata kuliah yang diampu, di bawah bidang, bidang ekonomi dan teknologi, itu akan memberikan, kemampuan kepada Anda, untuk menganalisis, isu-isu hukum terkait, ya, gitu ya, hukum ekonomi dan teknologi, di masyarakat. Nah, profesinya apa? Ya, profesinya hampir di semua lini, boleh masuk ke menterian, boleh masuk ke government, gitu ya, boleh sebagai peneliti, bahkan entrepreneur, itu, ya, pengusaha sendiri, ya, itu bisa, ya, menjadi, apa namanya, sarjana hukum yang, ya, apa namanya, mengambil peminatan ekonomi dan teknologi, bisa menjadi, jadi sangat luas, ya, sangat luas, ya. Yang penting adalah, kemampuan Anda, tadi ilmu yang Anda ambil, bukan sekedar A, saya bilang, A-nya jangan cuma cedah di atas A, tapi A-nya itu, Anda harus, ya, apa, berikan kepada, Anda harus buktikan kepada masyarakat, kepada klien. Nah, tadi kita udah, mengupas banyak banget, tentang dasar dari peminatan hukum ekonomi sendiri, kemudian mata kuliahnya diajarkan apa saja, kemudian, cakupan profesi dari peminatan hukum ekonomi dan hukum teknologi itu apa saja. Nah, saya punya pertanyaan terakhir nih, Ibu, Ibu, apakah Ibu memiliki pesan nih, untuk mahasiswa baru, yang mereka baru pertama kali dikenalkan dengan ilmu hukum ini sendiri, gitu. apa sih yang Ibu dapat sampaikan kepada mahasiswa baru dalam memilih peminatan dalam FOI, baik untuk peminatan hukum ekonomi, hukum teknologi, maupun peminatan hukum lainnya? Satu, ya, peminatan tadi saya katakan, itu adalah bagian kecil saja, karena peminatan itu nanti mendukung skripsi Anda, tapi yang paling penting itu adalah passion Anda, ya, jadi itu Anda memilih peminatan itu, Anda suka yang mana? Itu dulu, satu, ya, karena tadi saya katakan, sebenarnya, kalau Anda menguasai, gitu ya, semua ilmu hukum yang ada, yang Anda pelajari di pekosus hukum itu, Anda bisa jadi sarjana hukum yang bisa diterima, berkompetitif, berdaya saing, asal tadi Anda bisa mengaplikasikannya, bukan sekedar memorizing, bukan sekedar mengapa, ya, nah, bidang studi hukum dan ekonomi tadi, memiliki keuntungan lebih, kenapa? Karena mata-mata kuliahnya diramu untuk kebutuhan, ya kan, sekarang, gitu ya, kebutuhan, apa namanya, saat ini, ya, mata kuliah ekonomi maupun hukum, ya, apa namanya, teknologinya, jadi pertama passion Anda dulu, jadi bukan karena ibu bapak Anda yang ingin, ya, no, ya, jadi Anda, karena Anda yang kuliah, ya, itu, yang kedua, Anda punya PA, pembimbing akademis, jadi pembimbing akademis ini, Anda bisa diskusi, gitu ya, dalam mengambil mata kuliah, ya, jadi jangan mendengar temannya, atau katanya-katanya, karena begini, ini juga, apa namanya, biasa pesan saya buat anak PA saya, karena teman-teman Anda itu, masing-masing itu berbeda, ya, lalu senior-senior juga, makasihnya itu masih-masing berbeda, gitu, mungkin secara garis besar, akan ada persamaan, tetapi secara individual Anda itu beda-beda, nah, jadi yang tahu itu adalah diri Anda, lalu kemudian PA Anda, PA itu hanya mengarahkan, kamu mau mau ilmu siapa, dan, sekali lagi, lalu, dan memang harus banyak-banyak konsultasi, dengan nanti Biro pendidikannya, Anda di reguler, atau di parare, atau di kelas internasional, jadi memang harus banyak berdiskusi, ya, tapi bukan katanya-katanya, ya, sekali lagi begitu, jadi itu ya, kalau untuk mabak-mabak baru, untuk menentukan mata kuliah, gitu ya, jadi, buat saya, kalau boleh, ya, jangan buru-buru, ya, kuliah itu, betul ya, saya nggak tahu ya, karena kalau bicara mahal, kamu sekarang mahal, nah saya speechless, gitu ya, tapi buat saya, saya kalau, kalau kasih kasih, kasih masukan, nikmati masa kuliah S1 kamu, ya, ngapain buru-buru 3 setengah tahun, walaupun boleh, ya, nikmati, setelah itu, nanti Anda mau S2, ya, waktu itu ada, ya, ya, 4 tahun itu sebenarnya nggak lama, tapi Anda bisa experience, gitu ya, sebagai mahasiswa S1, gitu kan, selama 4 tahun itu, ya, tidak ternilai, gitu ya, buat mabak, gitu ya, dalam memilih bidang studi, eh, tadi ya, peminatan, gitu ya, Anda yang tahu dengan passion Anda, gitu ya, tadi kemudian, mata kuliah yang ditawarkan itu, yang di dalam bidang studi, hukum ekonomi dan teknologi, adalah mata kuliah yang memberikan, ya, keuntungan lebih kepada Anda, ya, nilai lebih kepada Anda, ya, dan kedua, jangan lupa konsultasi juga dengan PA Anda, ya, dan bisa, misalnya teman-teman itu hanya menjadi, ya, apa namanya pertimbangan juga, ya, tetapi Anda yang harus research, gitu ya, ingat, at the end of the day, karir Anda, Anda yang mentuhin, ya, gitu, pasti juga, iya, tadi menarik, ibu bilang, kuliahnya jangan cepat-cepat, nikmatin 4 tahun, ya, mungkin jadi, jadi motivasi buat mahasiswa baru juga ya, dalam merancang kegiatan akademisnya dia, kalau benar-benar, ya, baik, kurang lebih seperti itu, mungkin saya akan recap, atau memberikan kesimpulan aja ya, bu, terkait tadi sesi kita, ngapain aja, jadi, kita tadi udah menjelaskan tentang pengenangan dasar dan ruang lingkup di, tentang hukum ekonomi, dan jadi, hukum ekonomi itu adalah hukum yang mengatur tentang kegiatan perekonomian, itu termasuk, dan juga ada hukum teknologi yang mengatur tentang kegiatan teknologi, seperti haki, hukum telematika, kemudian dalam bidang studi hukum teknologi, ekonomi dan teknologi itu terdapat dosok, itu ada hukum ekonomi dan hukum teknologi juga ya, bu, ya. Terus kemudian, mata kuliah yang diajarkan, dalam hukum ekonomi itu, tadi, mata kuliah wajib fakultasnya, kita ada asas hukum dagang, dan kemudian, ada juga, PLKK, itu adalah penyusunan kontrak dagang, dan kemudian, peminatannya itu ada banyak ya, bu, ada hukum organisasnya perusahaan, hukum perbankan, hukum asuransi, hukum arjifrasi, akuntansi itu ahli hukum, dan juga, mata kuliah, mata kuliah lainnya, begitu juga tadi, untuk peminatannya hukum teknologi, kita ada haki, ada hukum telematikan, dan lain sebagainya. Kemudian, tadi mengenai profesi juga, ternyata, mencakup, luas banget ya, bu, ya, profesi kita, profesi apapun bisa, karena peminatannya hukum ekonomi ini, sangat relate, dengan perkembangan zaman sekarang, dan tibov juga, sehingga, profesi apapun, bisa mengikuti peminatannya hukum ekonomi ini. Termasuk pengusaha, termasuk di, IT, kurator, macem-macem semua ya. Betul, betul. Tadi juga, pesan ibu untuk mahasiswa baru, dalam menilih peminatannya hukum ekonomi itu, yang penting passion ya, bu, passionnya dimana, jangan ikutin teman ya, bu. Oke, kurang lebih, seperti itu, sesi podcast kita pada hari ini, terima kasih banyak, ibu ya. Sama-sama semuanya. Atas, kata-kata yang sangat insightful, dalam menilai peminatannya hukum ekonomi. Ya, baik, dalam, teman-teman semuanya, mahasiswa baru, jangan lupa untuk mengikuti, media sosial, social media PMB FAWI 2021, kita bisa ada di Instagram, kita ada di Line Official Account, kita ada di Twitter juga, ada di TikTok dan Youtube, peringkatnya PMB FAWI 2021. Baik, teman-teman, terima kasih, sekali lagi, nama saya Nicholas Glenn, bersama Ibu Yeti, PMB FAWI 2021, departure for the future, broaden the horizon. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. dan semuanya, ya. Oke. Selamat siap. Halo, YKM FAWI, selamat datang di RevPod, podcast PMB FAWI 2021, yang akan memberikan informasi yang menarik, dan bermanfaat, dalam perbincangan yang hangat. Perkenalkan, nama saya Mohd Ramjal Sadi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2019. Pada hari ini, saya yang akan menjadi moderator, yang memandu berjalannya, video podcast, Peminatan FAWI, Peminatan Hukum Perburuhan. Topik yang nantinya akan kita bahas, dalam podcast ini, ialah berkaitan dengan, pengenalan Peminatan Hukum Perburuhan, ruang lingkup, mata kuliah, hingga profesi yang dapat diambil nantinya. Kemudian, diharapkan dengan adanya podcast ini, mampu memberikan, pemahaman dasar kepada mahasiswa baru, tentang peminatan dalam FAWI. Kemudian juga diharapkan, mahasiswa baru, dapat mengerti dan memiliki gambaran, mengenai rancangan akademis, dari setiap mahasiswa, selama masa perjalanan akademis di FAWI. Pada podcast kali ini, kita juga telah kedatangan, narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah, Profesor Dr. Alosius Uyono, S.A.M.H, selaku Ketua Peminatan Hukum Perburuhan. Apa kabar Prof? Baik, apa kabar juga? Bagaimana? Alhamdulillah, baik juga Prof di sini. Prof, sehat selalu ya? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Prof, mungkin juga teman-teman masa baru, sudah tidak sabar nih Prof, untuk mendengarkan podcast Hukum Perburuhan kali ini. mungkin untuk membuka jalannya podcast ini, boleh dijelaskan terlebih dahulu begitu Prof, mengenai dasar ataupun krono lingkup dari Peminatan Hukum Perburuhan itu sendiri. Silahkan Prof. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Saya mau menjelaskan mengenai Hukum Perburuhan. Definisi dari Hukum Perburuhan adalah Hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang mengatur hak dan kewajiban kepada buruh pekerja yang bekerja pada pengusaha dan menerima upah dari pengusaha. dan pengusaha yang mempekerjakan buruh pekerja dengan menerima hasil pekerjaan dari buruh pekerja. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah yang berwenang, mengatur hak dan kewajiban buruh dan pengusaha. Nah, itu semua tertera di dalam ketentuan yang bersifat sektoral, bersifat regional, bersifat nasional, dan apakah itu terjadi sebelum hubungan kerja, pada saat hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Serta merupakan bagian dari hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, maupun hukum internasional. Itu pengertian dari hukum perburuan. Dari pengertian ini, maka kita breakdown mengenai ruang lingkup hukum perburuan. Bagaimana ruang lingkup hukum perburuan itu? Lingkup perburuan ada empat lingkup waktu. Lingkup laku perburuan. Pertama adalah lingkup laku pribadi. Ini bicara tentang subjek hukum. Siapa yang menjadi subjek hukum dalam hukum perburuan itu? Adalah buruh. Nah, buruh atau pekerja itu tampil sebagai subjek hukum karena dia adalah manusia. Sehingga dia adalah pribadi kodrati. Kemudian pengusaha tampil sebagai subjek hukum karena dia adalah pribadi hukum. Dan yang ketiga, pemerintah atau penguasa yang sah. Itu tampil sebagai subjek hukum dalam hukum perburuan, dalam kapasitasnya sebagai amt, sebagai jabatan. Itu adalah lingkup laku pribadi. Kemudian, kedua adalah lingkup laku menurut waktu. Ini berbicara tentang waktu kapan suatu peristiwa hukum perburuan itu terjadi. Ada tiga dimensi waktu. Sebelum hubungan kerja. Kemudian, pada saat hubungan kerja. Dan setelah hubungan kerja. Itu adalah lingkup laku menurut waktu. Kemudian, lingkup laku menurut wilayah. Berbicara tentang wilayah apa yang membatasi hukum perburuan itu. Misalnya, wilayah regional, provinsi. Kemudian, wilayah nasional. Juga, wilayah internasional. Sehingga hukum perburuan itu ada hukum perburuan yang regional, yang berlapus di wilayah tertentu, dan bersifat nasional. Artinya, tidak melepati batas-batas negara. Kemudian, juga ada yang internasional. Yaitu ILO Corp Convention. Itu dipaksakan untuk berlaku di Indonesia. Kemudian, lingkup laku menurut hal ekwal. Ini menyangkut mata kuliah apa nanti yang akan kita pelajari. Berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang menjadi objek hukum dari hukum perburuan. Yaitu antara lain adalah pengerahan, pengendaya gunaan tenaga kerja. Kemudian, hubungan kerja. Kemudian, hubungan industrial. Nah, apa bedanya hubungan kerja dengan hubungan industrial? Hubungan kerja itu hubungan private. Hubungan individual. Antara pekerja dengan pengusaha. Sedangkan hubungan industrial atau hubungan perburuan adalah hubungan tripaktif. Hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kemudian, hukum pengupahan juga, jaminan sosial. Kemudian, kesehatan dan keselamatan kerja. Penyelesaian-perlisian hubungan perburuan dan pemutusan hubungan kerja. itu adalah mata kuliah atau hal-hal yang diatur dalam hukum perburuan. Sehingga ruang lingkup hukum perburuan tadi ada empat. Saya kira itu ruang lingkupnya. Baik, terima kasih, Prof. Cukup menarik ya, Prof. Dari tadi dijelaskan mengenai ruang lingkupnya, ada cukup banyak begitu ruang lingkup yang mampu dipelajari dalam hukum perburuan ini. Nah, selanjutnya nih, Prof. Untuk mampu juga memberikan gambaran lebih langsung lagi kepada mahasiswa baru, sekiranya mata kuliah apa saja begitu, Prof, yang nantinya diajarkan dalam peminatan hukum perburuan seperti ini. Mungkin boleh disebutkan atau dijelaskan secara singkat begitu, Prof. Mata kuliah-mata kuliah apa sih yang diajarkan nantinya di dalam hukum perburuan ini? Silahkan, Prof. Ya. Dalam peminatan hukum perburuan, itu ada enam mata kuliah. ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah itu adalah, pertama adalah asas-asas hukum perburuan. Nah, dalam asas-asas hukum perburuan itu akan bicara tentang definisi hukum perburuan itu apa, kemudian tentang lingkup laku hukum perburuan itu apa, kemudian paradigma dari hukum perburuan itu apa, kemudian hakikat dan asas-asas dalam hukum perburuan. Itu akan diberikan pada mata kuliah asas-asas hukum perburuan. Ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi para maiziswa. Jadi harus ambil semuanya. Kemudian, yang kedua adalah masalah hukum pengerahan pendaya gunaan tenaga kerja. Hukum perburuan yang pendaya gunaan tenaga kerja ini adalah hukum perburuan yang pada waktu yang sebelum hubungan kerja. Katakanlah recruitment, recruitment itu syaratnya apa, pekerja harus mempunyai ijazah apa, kemudian pekerja harus apa, dan lain sebagian itu persyaratan recruitment dalam hubungan kerja. Kemudian juga hubungan labor supplier. Jadi ada perusahaan yang merekrut tenaga kerja, kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan lain. Kemudian dia bekerja di sana. Misalnya PPTKI. PPTKI itu adalah perusahaan pengerahan tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kerja dan hubungan perburuhan internasional. Seperti yang saya tinggung tadi, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha, tripartit, kemudian hubungan perburuhan adalah hubungan tripartit, ada pekerja, ada pengusaha, ada pemerintah. Nah itu akan dibahas di dalam hukum, hubungan kerja dan hubungan perburuhan. kemudian hukum pengupahan dan jaminan sosial. Ini juga berbicara tentang upah. Upah adalah kewajiban pengusaha dan merupakan hak dari pekerja. Kemudian jaminan sosial itu adalah upah tambahan setelahnya. Upah juga, tapi upah tambahan. Upah yang akan diterima oleh pekerja kalau ada suatu peristiwa hukum tertentu. Katakanlah mereka mengalami kecelakaan kerja. Maka mereka akan mendapatkan ganti rugi. Berarti dia akan mendapatkan tambahan upah selain upah yang dia terima perbulan. Kemudian hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Ini juga menyangkut katakanlah perlindungan agar buruh diberikan perlindungan pada saat dia bekerja. Katakanlah dia bekerja 7 jam atau 8 jam. Berarti selama 7 jam 8 jam itu harus dilindungi tempat kerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian keselamatan kerja juga demikian. Mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja-pekerja. Saya kira itu intinya hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian keenam adalah penyelesaian persian hubungan kerja dan pemutusan buang kerja. Ini tentu hukum acara ini. Hukum acara tentang bagaimana hukum material tadi. Hukum pengerang tenang kerja itu hukum material. Hukum pengupahan hukum material. hukum keselamatan kerja juga hukum material. Nah ini bagaimana dilaksanakan itu kemudian kalau terjadi perselisian perselisian hubungan industrial. Kemudian ada PHK terhadap pekerja bagaimana prosedurnya yang harus ditempuh apakah melalui pengadilan atau melalui mediasi atau melalui konsiliasi atau arbitrasya itu akan dibahas di dalam hukum penyelesaian persian hubungan industrial dan PHK. Itu saya kira sepintas mengenai mata kuliah dalam peminatan hukum perburuan. Baik. Terima kasih Prof. Kurang lebih tadi ada enam mengenai mata kuliah dari hukum perburuan. Nah selanjutnya teman-teman mahasiswa baru mungkin bertanya-tanya nih Prof. Ketika mereka sudah mengambil hukum perburuan nantinya sekiranya profesi apa sih yang dapat mereka ambil dalam dunia kerja nanti. Baik dalam lingkup hukum maupun non-hukum begitu Prof. Nah peminatan hukum perburuan ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang hubungan pekerja dengan pengusaha bagaimana itu dan juga termasuk hubungannya dengan pemerintah penguasa. Oleh karena itu profesi yang akan disodorkan kepada para mahasiswa nanti adalah sebagai HRD HRD atau Kepala Personalia Perusahaan Mereka akan mengurusi pekerja dan pengusaha Kemudian juga mungkin jadi Hakim juga Hakim pengadilan hubungan industrial tentunya karena sekarang penyelesaian persian hubungan industrial diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial yaitu pengadilan yang secara khusus berada di peradilan umum kemudian juga jadi konsultan juga bisa konsultan perburuhan atau lawyer pengacara bagi pengusaha atau guru yang memberikan kuasa kepada lawyer perburuhan atau konsultan perburuhan saya kira demikian baik terima kasih Prof cukup menarik dan cukup banyak sebenarnya Prof profesi yang mampu diambil dari hukum perburuhan nah mungkin terakhir nih Prof dari Prof Alosio sendiri apakah memiliki pesan untuk mahasiswa baru dalam memilih peminatan dalam FAUI ya kepada mahasiswa baru tentunya saya sarankan agar menjadi mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk belajar belajar secara tekun ya kalau gak belajar berarti ya gak bisa itu dalam mempelajari hukum karena itu saya tekankan supaya belajar tekun dan sungguh-sungguh sehingga nanti kalau menjadi sarjana hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan mau jadi apa nah saya harapkan nanti para pendengar mahasiswa ini akan mempunyai cita-cita menjadi kepala personalnya menjadi hakim PHI atau menjadi lawyer konsultan hukum perbuluhan sehingga saya harapkan nanti akan lebih banyak mahasiswa yang mengambil peminatan hukum perbuluhan saya kira demikian selamat belah jahat baik terima kasih Prof atas jawaban-jawabannya tadi dengan jawaban tersebut juga menjadi akhir dari podcast kita pada kesempatan ini Prof saya Ramzi selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Prof Alasyusuyono karena telah bertenang untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan hukum perburuhan sekali lagi terima kasih banyak ya Prof ya terima kasih sama-sama selanjutnya saya juga akan membacakan kesimpulan pada podcast ini yaitu hukum perburuhan ialah hukum tertulis dan tidak tertulis mengenai buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha kemudian juga ada unsur pemerintah yang mengatur pengaturan tersebut kemudian terkait ruang lingkup dari hukum perburuhan sendiri itu ada lingkup pelaku pribadi waktu wilayah dan juga menurut hal iswal kemudian juga tadi sempat dijelaskan mengenai mata kuliah yang dapat diambil sekiranya ada enam mata kuliah yang dapat diambil mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan kemudian terkait dengan profesi yang dapat diambil oleh mahasiswa yang memilih hukum perburuhan yaitu dapat menjadi HRD dapat juga menjadi hakim hubungan industrial maupun menjadi konsultan perburuhan ataupun lawir perburuhan kemudian terkait pesan yang disampaikan oleh prof terhadap mahasiswa baru sebisa mungkin mahasiswa baru mampu menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh dan dalam menentukan peminatan pilihlah peminatan sesuai dengan yang dicita-citakan baiklah dengan telah dibacakannya kesimpulan tersebut juga menutup podcast kita pada kesempatan kali ini saya host host pada podcast peminatan perburuhan ini mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa baru semua untuk jangan lupa mengikuti terus menu PMB FOI untuk tahu informasi mengenai PMB dan juga episode-episode podcast lainnya saya Muhammad Ramjel Sadi selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Osius dan teman-teman semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini PMB FOI 2021 Departure for the Future Golden the Horizon sampai jumpa terima kasih Prof terima kasih teman-teman terima kasih halo IKM FOI selamat datang di RehPod podcast PMB FOI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat dalam perbincangan yang hangat perkenalkan nama saya Amanda Orelia Eka Putri dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018 pada podcast kali ini tema yang akan kami bahas tuntas adalah peminatan di FHUI khususnya pada peminatan hukum administrasi negara yang mana tujuan dari pembahasan topik podcast kali ini yaitu memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FHUI dan juga diharapkan mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis dari setiap mahasiswa selama masa perjalanan akademis di FHUI adapun narasumber pada podcast kali ini yaitu Profesor Dr. Anna Erliana SMA selaku ketua peminatan hukum administrasi negara selamat datang Prof selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang panitia semua terima kasih salam sehat semua tetap semangat terima kasih banyak Prof telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber podcast kami harus disempatkan mungkin kita bisa mulai saja masuk ke pembahasan kita terkait peminatan Han ya Prof mungkin disini teman-teman semua mahasiswa baru masih kurang paham dan kurang jelas mungkin ya Prof tentang sebenarnya apa sih itu hukum administrasi negara apakah Prof Anna dapat sebenarnya menjelaskan pengenalan dasar dan ruang lingkup dari peminatan hukum administrasi negara itu sendiri terima kasih Manda para mahasiswa baru yang saya cintai tentu kita harus saling mencinta masa COVID ini ya oke mata kuliah ini kalian akan temui mulai semester 3 ya peminatan hukum administrasi negara mengkaji berbagai kegiatan administrasi pemerintahan secara menyeluruh mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis kegiatan-kegiatan administrasi negara mulai dari soal kekuasaan kewenangan tindakan pemerintah keputusan pemerintah diskresi yang dilakukan oleh pemerintah ini paling menarik soal diskresi ini lalu azas-azas umum pemerintahan yang baik ini juga azas-azas umum pemerintahan yang baik ini kalau dihan disebutnya azas-azas umum pemerintahan yang baik tapi kalau kelak nanti kalian memilih profesi hakim di sana juga ada azas-azas umum berkara yang baik ya selain itu para mahasiswa juga dapat diharapkan dapat menerangkan organ-organ pendukung dari kepemerintahan seperti aparatur sipil negara sekarang sedang rame tes-tes CPNS semua relatif tamatan-tamatan S1 maupun yang dibawahnya itu memburu ke tes-tes CPNS di seluruh kementerian karena begitu menggairahkannya masa depan PNS saat ini tidak seperti puluhan tahun yang lalu lalu juga dibicarakan di sini organisasi administrasi negara dan organisasi administrasi pemerintahan daerah juga dibicarakan di sini instrumen pemerintahan lalu dikaji juga masalah keuangan publik walaupun kita mungkin tidak akan menjadi ahli keuangan publik sebagaimana para apuntang tapi kita mengetahui masalah hukumnya lalu juga dibahas pemerintahan daerah dan pengawasan administrasi negara kalau kita bicara tentang pengawasan ini pasti melibatkan partisipasi masyarakat jadi kalian mulai masuk fakta hukum itu harus mulai sadar bagaimana berpartisipasi dalam pemerintahan jadi jangan hanya sekedar menyalahkan pemerintah tapi berkaitan berpikir if kita berdiri atau duduk di kursi pemerintahan enggak gampang jadi jangan pernah mencelah dulu sebelum kita paham juga dibicarakan disamping pengawasan juga penegakan hukum dan perlindungan masyarakat ini kita bicara tentang banyak sekali masalah hukum lingkungan di sini soal penegakan hukum dan perlindungan masyarakat manakala mereka hak-hak konstitusionalnya dilanggar untuk sementara itu Manda yang bisa saya ini kan uraikan baik terima kasih Prof berarti untuk ruang lingkungan dari peminatan hukum administrasi negara itu juga cukup banyak dan luas ya Prof mungkin untuk gambaran kepada mahasiswa baru mata kuliah apa saja ya Prof yang akan diajarkan di peminatan hukum administrasi negara untuk masuk ke peminatan administrasi negara ini kalian sudah pada semester 3 tentunya kalian mahasiswa baru sudah pernah mengambil azas hukum tata negara sudah pernah mengambil berarti tidak harus lulus itulah yang memudahkan mahasiswa zaman sekarang dengan sistem SKS tidak harus lulus tapi pernah mengambil diasumsaikan kalau pernah mengambil berarti ya sedikit-sedikit adalah yang nempel di kepalanya masa hilang sama sekali ya dibanding orang yang tidak pernah-perlain azas HTN maka dia akan kelimpungan kalau masuk peminatan HAN jadi kalau HTN itu bicara tentang ilmu para dewa bicara tentang kegiatan negara per tahun sedangkan untuk masuk ke HAN dia juga harus mengetahui kegiatan negara per tahun lalu baru masuk kegiatan ke hukum adwisien negara yang per bulan bahkan per detik kalau kita bicara hukum pajak itu bicara tentang menit detik bagaimana mengelola keuangan masyarakat dari perpajakan itu ada lagi mata keuangan hukum administrasi sektoral di situ HAN sektoral itu juga mengkaji lebih dalam lagi tentang tadi AOPB tentang diskresi itu dikaji lebih dalam lagi lalu ada lagi hukum perburuhan hukum perburuhan seperti lebih kepada hukum ketanaga kerjaan lalu hukum agraria lalu ada lagi ilmu perundang-undangan ini ilmu yang sedang diminati sekali dimana-mana semua kementerian mencari ahli-ahli drafting peraturan lalu adalah hukum administrasi negara hukum administrasi daerah maksud saya begitu kita mengenai pilkada-pilkada ini berperan sekali hukum administrasi daerah hukum administrasi daerah lalu ada lagi hukum antarkewenangan bagaimana sesama lembaga publik itu kadang-kadang berseteru tentang kewenangannya nah ini seperti apa penyelesaiannya lalu hukum pelayanan publik ini banyak bicara tentang polisi-polisi atau kebijakan-kebijakannya akan diambil oleh suatu lembaga kepemerintahan lalu yang tidak kalah penting lagi adalah hukum kepegawaian jadi kalau nanti kalau anda jadi bos atau jadi bawahan dulu lah anda tahu persis hak-hak dan kewajiban seorang pegawai begitu juga kalau tentang hukum ketanah kerjaan kita tahu persis hak dan kewajiban kita sebagai karyawan jadi jangan umpamanya kerja satu tahun lalu di PHK lalu enggak tahu hak-haknya untuk sementara itu manda terima kasih baik prof berarti sebenarnya cukup luas juga ya prof untuk mata kuliah yang bisa diambil untuk peminatan hukum administrasi negara tadi juga prof sempat menyinggung terkait sebenarnya profesi dalam bidang hukum administrasi negara itu sekarang tidak hanya jadi lurah aja nih ya kan prof sekiranya mungkin peminatan ini untuk saat ini dapat mengambil profesi dalam bidang apa saja ya prof baik mungkin hukum maupun non-hukum saya itu peminatan hukum profesi negara itu di semester 3 sudah mulai sementara saya mengajar lagi di hukum acara peradilan tata usaha negara kalau saya masuk kelas itu saya selalu mengajar ke mahasiswa jadilah di antara kalian ini hakim-hakim pengadilan tata usaha negara terutama cowok-cowok karena dia akan dapat bunga kota bukan bunga desa kalau PN hakim PN kalian akan diterjukan ke kabupaten-kabupaten di pelosok negeri ini kesempatan menjadi hakim itu juga kalau secara umum saya lihat lebih mudah persyaratannya ketimbang menjadi jaksa hakim tidak ada persyaratan tapi tentu sekarang juga hakim agak diundurkan dia menjadi apa itu analisis perkara dulu baru ditas menjadi hakim andai kata dia tidak menjadi hakim pun dia tetap pada posisinya analisis perkara itu salah satu profesi yang menarik lalu juga dengan berkembangnya hukum admisi negara sekarang ini lembaga pemerintah dan pemerintah daerah nyaris semua membutuhkan hukum admisi negara baik dari Seston kepala biro hukum kepala biro kepegawaian itu semua orang-orang profesi negara pada umumnya karena juga ada profesi lain mengkaji mengenai keuangan publik kita tahu salah satu pengajar kita dokter sangat laku di dunia RSM kita tidak akan bisa mengawasi pemerintah kalau kita tidak paham tentang kepemerintahan lalu juga penegah hukum tadi saya bilang disamping hakim bukan berarti kalian tertentu kemungkinan menjadi hakim PN tidak tapi kalau saya anjurkan lebih fokus peminat-peminat hukum admisi negara ini lebih fokus kepada hakim penegah hukum lain tentu dibutuhkan juga untuk sementara demikian Manda terima kasih berarti cukup banyak profesi yang bisa memanfaatkan peminatan hukum administrasi negara ada hakim pengawasan di RSM juga penegah hukum juga bisa mungkin disini untuk mahasiswa baru apakah Prof. Anna memiliki pesan untuk dalam memilih peminatan dalam FAUI itu sendiri saya saya berharap mahasiswa perlu mempelajari tentang kepemerintahan secara umum dan khususnya hukum-hukum admisi negara karena patut kita ketahui dan patut kita ingat sejak dalam kandungan sampai meninggal seorang manusia itu selalu berhubungan dengan administrasi negara demikian pesan saya Manda oh ya terima kasih banyak Prof mungkin pertanyaan tersebut sekaligus menutup perbincangan kita kali ini mungkin disini saya izin menyampaikan beberapa kesimpulan ya Prof dari pembahasan kita kali ini terkait ruang lingkup cukup banyak tadi mungkin teman-teman bisa menemukan peminatan hukum administrasi negara ini dimulai semester 3 dalam mengkaji kegiatan administrasi pemerintahan secara menyeluruh juga dapat menerangkan organ-organ pemerintahan ya Prof mungkin organ administrasi negara dan pemerintahan daerah juga terkait keuangan publik juga pemerintahan daerah begitu juga pengawasan administrasi negara dan juga penegakan hukum dan pelindungan masyarakat mungkin untuk mata kuliah tadi sudah disebutkan begitu banyak mata kuliah yang bisa diambil dan begitu luas salah satunya itu ada asas hukum administrasi negara ya Prof yang merupakan semua mahasiswa tidak harus lulus yang penting sudah mengambil mungkin ya Prof dan juga adahan sektoral ada hukum perburuhan agraria ilmu perundang-undangan hukum administrasi daerah hukum antarkewenangan juga hukum pelayanan publik dan hukum kepegawaian terkait profesi seperti yang tadi sudah disebutkan ada begitu banyak profesi yang bisa memanfaatkan peminatan hukum administrasi negara dan tidak hanya kerja di pemerintahan ya Prof bisa menjadi hakim juga dan bisa menjadi penegak hukum baik itu pengacara maupun kerja di law firm saya tambahkan saya dapat kabar dari beberapa lawyer yang alumni kita setahun lalu saya juga menggait satu lawyer untuk kuliah tamu di asas hukum administrasi negara supaya membagikan peminatan mahasiswa bahwa di sektor swasta law firm-law firm itu sekarang butuh terutama karena tenaga di bidang hukum lingkungan tapi dia tidak mungkin belajar hukum dengan baik tanpa dia peminatan hal pasti ya Prof mungkin sekarang berarti di law firm lebih banyak yang membutuhkan ya Prof untuk peminatan hukum administrasi negara mungkin disini begitu saja Prof untuk kesimpulannya mungkin disini tadi juga Prof Ana berpesan berharap untuk mahasiswa baru lebih mempelajari kepemerintahan secara umum ya Prof dan hukum administrasi negara juga karena tentunya kita tidak mungkin terlepas dari administrasi negara ya terima kasih banyak Prof mungkin itu pembahasan kita kali ini dan untuk teman-teman semua untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai PMB dan juga episode podcast lainnya jangan lupa untuk mengikuti media sosial PMB FHUI di Instagram Twitter Line Official Account TikTok dan Youtube PMB FHUI 2021 sampai jumpa teman-teman di lain waktu PMB FHUI 2021 Departure for the Future Broaden the Horizon sampai jumpa terima kasih terima kasih dan juga sekaligus punya gambaran tentang rancangan akademis yang akan dijalani selama perpilihannya di FHUI hari ini kita sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang keren banget nih teman-teman namanya Pak Yoon Opusunggu silahkan memperkenalkan diri Pak Halo nama saya Yoon Opusunggu saya ketua bidang studi hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia wah keren banget ya ketua bidang studi hukum internasional udah pasti Pak Yoon ini punya pemahaman dan juga kemampuan yang sangat luar biasa di bidang studi hukum internasional ya oleh karena itu kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama Bapak apakah bisa menjelaskan nih tentang ruang lingkup terus skup dari hukum internasional publik apalagi di UI ini kan ada dua peminatan hukum internasional ya kalau tidak salah ada hukum internasional publik public international dan juga hukum perdayaan internasional ya perangkat internasional silahkan Bapak baik terima kasih saudari Rara pertama saya jelaskan dulu bahwa bidang studi hukum internasional dulu namanya jurusan hukum internasional merupakan pengelompokan para dosen jadi semua dosen yang mengajar untuk mata kuliah wajib dan maupun mata kuliah pilihan yang terkelompok ke dalam hukum internasional berada di bidang studi hukum internasional kali ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai salah satu peminatan yang diasuh oleh bidang studi hukum internasional yakni hukum internasional publik peminatan yang kedua adalah hukum berdata internasional hukum internasional publik sendiri sebagai satu mata kuliah merupakan mata kuliah wajib fakultas bobotnya tiga SKS tersedia untuk mahasiswa ambil di semester tiga setelah mahasiswa memenuhi persyaratan mata kuliah antara lain asas-asas hukum tata negara di dalam mata kuliah ini dipelajari mengenai berbagai macam hukum yang berlaku di dunia internasional nanti mahasiswa akan mendapatkan pemahaman dari semester satu dan semester dua bahwa ada namanya subjek hukum yang adalah negara fokus daripada hukum internasional adalah negara sebagai subjek hukum selain itu juga ada yang kita sebut sebagai organisasi internasional yakni apa yang disepakati oleh negara sebagai satu subjek hukum yang bisa dianggap setara selain itu ada juga dibahas mengenai individu manusia dan apa yang kita sebut sebagai perusahaan transnasional bagaimana mereka memiliki aktivitas kegiatan usaha yang bersifat lintas batas jadi secara garis besar itu yang akan dipelajari dalam hukum internasional publik oke jadi seperti yang saya dijelaskan Pak Yon tadi itu ada mata kuliah wajib ya Pak mata kuliah wajib fakultas yang hukum internas publik yang akan diterima oleh teman-teman mahasiswa di semester 3 tapi selain itu ada apalagi sih Pak mata kuliah-mata kuliah internasional publik ini apakah ada yang wajib ataukah ada yang peminatan saja silahkan dijelaskan secara kurikulum ada yang kita sebut sebagai mata kuliah peminatan nah mata kuliah peminatan itu bobotnya 6-7 SKS untuk semua peminatan untuk peminatan hukum internasional publik ada mata kuliah hukum laut yang bobotnya 2 SKS perjanjian internasional dan udara serta angkasa untuk 3 SKS jadi sebagaimana Anda bisa bayangkan bahwa yang menjadi penekanan adalah pertama-tama teritorial bagaimana hukum di laut dan bagaimana hukum di udara dan di angkasa bulan ini kita kehilangan seorang begawan hukum internasional yang juga adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Mokhtar Kusuma Beliau berhasil mengajukan perluasan wilayah Indonesia secara laut 2 kali lipat daripada luas sebelumnya satu perjuangan yang kemudian diakui dalam hukum internasional lewat UNCLOS United Nations Convention on Law of the Sea pada tahun 1922 jadi dengan wawasan Nusantara tersebut konsep negara kepulauan atau dalam bahasa Inggris Archipelagic State kita bisa mengatakan bahwa Laut Jawa Laut Banda adalah laut teritorial Indonesia satu hal yang merupakan fokus daripada hukum laut udara dan angkasa sangat penting karena disitu ada yang disebut sebagai geostationary orbit Indonesia sedang berusaha untuk membangun bandar antariksa jadi Anda bisa bayangkan bahwa si Jambrut Katolistiwa ini memiliki begitu luas wilayah darat laut dan udara serta antariksa yang membutuhkan orang-orang yang memang mumpuni untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia jadi hukum internasional bisa menjadi satu wahana bagi semua orang untuk bela negara untuk memperjuangkan kepentingan bangsa tanpa harus bergabung dalam militer nah tetapi meskipun demikian ada juga namanya mata kuliah pilihan yang total bobotnya 44-45 SKS nah ada beberapa mata kuliah yang disediakan secara terarah kita sebutnya begitu terkait dengan hukum internasional publik nah beberapa mata kuliah tersebut antara lain adalah hukum diplomatik hukum lingkungan internasional arbitrase investasi internasional dan kemudian hukum organisasi internasional dan regional serta hukum humanitair nah untuk hukum arbitrase investasi internasional sebetulnya itu adalah kombinasi antara pengetahuan untuk hukum internasional publik dan hukum perdata internasional hukum perdata internasional sendiri merupakan satu peminatan lain di bawah bidang studi hukum internasional nah dulu di jaman saya sebagai mahasiswa apa yang kita sebut sebagai peminatan publik internasional publik dan peminatan hukum perdata internasional itu satu namanya dulu hukum tentang hubungan transnasional nah saya sangat menyarankan bagi adik-adik mahasiswa untuk mengambil mata kuliah bukan hanya peminatan hukum internasional publik dan peminatan terarah hukum internasional publik tetapi juga mata kuliah hukum perdata internasional serta peminatan terarah dari peminatan hukum perdata internasional kenapa begitu karena negara itu tidak hanya berfungsi sebagai regulator negara tidak hanya berfungsi sebagai suju hukum internasional tetapi dalam banyak hal negara itu juga berdagang negara juga menjadi pelaku perdagangan maka kita bisa lihat dalam kasus di WTO organisasi perdagangan internasional bahwa yang bersekita adalah negara bukan perusahaan bukan individu dan kenapa negara bisa bersekita karena negara bikin aturan dan di sisi lain aturan yang dibuat negara itu memungkinkan satu perdagangan internasional lancar atau tidak nah kombinasi yang baik untuk pemahaman hukum yang baik saya sarankan agar mahasiswa mencoba untuk mengambil peminatan hukum internasional publik dikombinasikan dengan mata kuliah-mata kuliah hukum perdata internasional ya wah emang karena banyak banget yang dipelajari ya hukum internasional ini ada yang private dan juga ada yang pabrik jadi biar jadi lulusan hukum yang baik harus punya kedua-duanya ya Pak nah berbicara tentang profesi setelah di selalu dari fakultas hukum kira-kira kalau misalkan kita dari peminatan hukum internasional publik ini kita bisa jadi apa ya Pak profesi hukum maupun yang non-hukum mungkin profesi yang langsung terpikirkan oleh publik adalah bahwa dengan mengambil mata kuliah atau peminatan hukum internasional publik akan menjadi diplomat ya banyak yang menempuh profesi demikian tetapi banyak juga yang menjadi aparatur sipil negara di luar kementerian luar negeri di kementerian perdagangan banyak dan biasanya mereka terlibat atau berminat dalam Direkturat General Perdagangan Internasional bisa juga bekerja di kementerian dan lembaga negara lainnya yang tidak harus berhubungan dengan hukum internasional publik banyak juga dari antara lulusan yang bekerja sebagai praktisi apakah yang kita sebut sebagai in-house lawyer advokat atau litigasi terkadang terkadang seorang individu itu bisa berubah pikiran setelah lulus atau sesuai dengan dinamika hidup yang bersangkutan namun demikian ilmu yang dimiliki tidur tidak akan pernah sia-sia nah perbedaan peminatan hukum internasional publik atau hukum internasional dengan peminatan lain adalah luasnya wawasan yang harus dimiliki karena kita harus memikirkan bukan hanya hukum dalam tataran nasional tetapi bagaimana hukum bekerja di masyarakat internasional jadi itu kurang lebih pekerjaan yang bisa dimiliki oleh teman-teman selalu dari AKHA apakah Bapak punya pesan untuk teman-teman maswa baru dalam memilih peminatannya di FHUI ada kesan bahwa hukum internasional itu menuntut kepiawaian atau kepasian berbahasa Inggris ya itu saya kira sudah menjadi satu tuntutan bagi generasi milenial generasi Z atau generasi Alpha dalam masa depan mereka tetapi untuk hukum internasional saya menyarankan agar kepiawaian kepasian bahasa Inggris juga dikombinasikan dengan bahasa ketiga idealnya bahasa Perancis tetapi kalau tidak bisa bisa bahasa lain bahkan bahasa Mandarin sekarang yang menjadi sangat favorit di Universitas Indonesia Sastra Korea misalnya juga bisa menjadi satu alternatif pilihan bahasa atau bahasa ketiga lainnya Jerman atau Belanda itu sangat baik bukan hanya untuk nanti profesi tetapi dalam pemahaman mengenai ilmu hukum sendiri semakin Anda kaya bahasa semakin Anda bisa kaya dengan menyikapi konsep-konsep yang ada Terima kasih Pak Yuun atas pembahasan hari ini kalau boleh saya rangkum yang telah disampaikan oleh Pak Yuun jadi di Fakultas Hukum ini ada peminatan Hukum Internasional Publik dan Hukum Pergatian Internasional yang berada di bawah bidang studi Hukum Internasional Kalau di Hukum Internasional Publik ini skop yang dibahas itu adalah tentang subjek-subjek hukum internasional terutama negara selain itu ada organisasi internasional dan juga individu-individu yang berkegiatan lintas batas negara kemudian untuk mata kuliah-mata kuliahnya ada mata kuliah peminatan yang jumlah bawatnya itu 6-7 SKS ada hukum laut udara angkasa dan perjanjian internasional kemudian yang sangat mementingkan kepentingan taritarial Indonesia ya Pak kemudian ada peminat mata kuliah peminatan terarah yakni hukum diplomatik hukum internasional dan hukum arbitrasi investasi dan juga Pak Yuun ini sangat menyarankan untuk teman-teman yang akan mengambil hukum peminatan internasional publik ini untuk juga mengambil hukum mata kuliah-mata kuliah pada hukum peridatan internasional supaya pemahaman kita tentang hukum internasional semakin holistik semakin sempurna kemudian apa sih yang bisa kita lakukan setelah lulus sebagai lulusan hukum internasional apakah sudah pasti jadi diplomat belum tentu Pak Yuun tadi menyampaikan bahwa kita juga bisa jadi ASN di luar kementerian luar negeri misalkan di kementerian dagang kemudian juga banyak juga yang tetap berpraktik sebagai praktisi hukum sebagai in-house lawyer atau litigator dan sebenarnya kita punya sedikit keuntungan dibanding teman-teman yang mungkin di dalam hukum internasional karena kita punya awasan juga tentang masyarakat yang terhasil dan hukum internasional kemudian pesan Pak Yuun adalah bagi teman-teman yang ingin mengambil hukum peminatan hukum internasional disarankan juga untuk punya bahasa ketiga ya Pak karena sekarang bahasa Inggris itu mungkin sekarang sudah jadi bare minimum tapi tapi udah cukup lah untuk ikut peminatan di FAUI ya Pak ya cukup semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam memutuskan karir ke depan semoga ya oke sebelumnya terima kasih Pak Yuun atas waktunya hari ini sekarang saya mau mengingatkan teman-teman semua untuk mengikuti semua sosial media milik PNB FAUI 2021 di Instagram layan official account Twitter dan TikTok serta hitung dan untuk tahu mengenai informasi PNB terus ada episode-episode podcast lainnya yang tentu saja lebih menarik ya sekian untuk podcast pada hari ini dan kita akan melanjutkan pada podcast-podcast di lain kesempatan PNB FAUI 2021 departure for the future broaden the horizon